Terima kasih telah menonton Terima kasih Sebenarnya ini ada 3 sequel ibu Iya, kalau ini ayah saya masih umur 7 tahun Jadi ya bagus ya, beliau tahun 52 ya Jadi ini dari koleksi-koleksi koran langka di perustakaan nasional ibu Nanti saya akan baca Terima kasih juga ibu Saya dari Pustakawan Perpusnas Salam untuk ibu Semoga selalu diberi kesehatan Terima kasih banyak juga Maju terus ya perpustakaan nasional Karena perpustakaan nasional itu Gerbang utama Atau tidak hanya gerbang Tapi pioner utama Dan sekarang yang harus menjadi pihak yang terdepan untuk menjaga sejarah Indonesia Supaya tidak dipleset-lesetkan Harus betul-betul menjaga kelurusan sejarah nasional Indonesia Bagaimana Indonesia dibentuk Perjuangan para pendiri negara Perjuangan tokoh-tokoh seperti Dengkarno Punghatan Dengan sangat baik Nah itu perpustakaan nasional Kasanahnya untuk menemukan tulisan-tulisan yang berhargaan Saya kira ini yang saya harapkan Dan rakyat juga mengharapkan demikian Saya kira itu Terima kasih banyak Terima kasih banyak Bagus sekali Terima kasih Pak Hidayat sudah Terima kasih Cerita tentang buku ini Jadi buku ini itu Dibuat dari koleksi Pemustakaan nasional Yang ada di pusat nasional Ini diambil dari koran-koran yang terbit Mulai tahun 1909 Sampai 1989 Kami ambil beritanya Yang paling viral Lalu kami buat abstrak Dan kami buat 32 tematik Di antaranya adalah tokoh-tokoh Di antara tokoh-tokoh itu adalah Bu Atta, Bu Atmo dan yang lainnya Dan Alhamdulillah Ibu berbenang untuk memberi buku Terima kasih Banyak kisah-kisah tentang buku Atta Di sini Saking sayangnya rakyat Sampai-sampai ingin membiayai Pak Atta Ke Mekah Padahal Pak Atta sendiri Tak mau minta Dia ingin berakat dengan biaya sendiri Ada Uang dari honor Pendulisnya Terus tahun Tahun 52 juga Pada saat pulang Itu di Apa namanya Airpot Kemayoran Itu Maksudnya Membuka Menyambut kedatangan Saya baru lahir Nah ini insya Allah bisa didapatkan di sini Terima kasih Ada juga yang ayah bicara sama Raja Ibn Saud Yaitu Raja Arab pada saat itu Mengatakan bahwa Tolong saham Marwah itu Jangan satu jalur Jadi diminta untuk dua jalur Nah kemudian Saya kira bukan hanya ayah yang Pernah meminta Tapi Kalimat ayah itu Didengar oleh Pejabat yang Menyertai beliau Raja Satapan Saat Nusa'id Saat Akhirnya terus Dibuat lah Jadi Seperti sekarang Jadi terpisah Jadi alhamdulillah Itu Berkat perjuangan Perpintaan Sangat beliau Kepada Raja Raja Arab Pada saat itu Sali Arabian Di sini juga ada Tahun 32 Yaitu Pak Hatta baru pulang Dari Belanda Di Bustaikampal Singgah di Mesir Ingin menunaikan Pada hari Dan Itu tahun 32 Ada di Beritanya ini Tapi baru Kesampaiannya 52 Ya mungkin Karena memang Planningnya harus Segera balik Karena Pergerakan Mahasiswa Pergerakan Bangsa Indonesia Di Indonesia Waktu itu menjadi Sangat perhatian Karena kita Masih terjajah Jadi waktu Beliau pulang Langsung Mendarat Jadi Tidak langsung Batavia Karena dimata-matai Kan Jadi Ayah pakai Strategi Jadi Akhirnya Jalan-jalan Jalan-jalan Dari Sumatera Baru jalan-jalan Jalan-jalan Itu mungkin Itu untuk Yang di Buku ini Nanti Saya juga mohon Berkenan juga Ini dari Ya sudah Ini Ya Tangan di bawahnya Sini aja Di mana Silahkan Sini aja Biar Nanti Halida Bawahnya Ya Oke Makasih Jalan-jalan 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 Jalan-jalan